Tantangan main kartu kata. Aku ucapkan selamat tahun baru. Anak-anak, selamat tahun baru juga. Nah, Tuan Pontaro sudah menunggu. Masuklah, silakan. Silakan, silakan masuklah. Wow, mojinya besar. Tapi Pontaro mana? Ya, ya. Terima kasih sudah datang di awal tahun baru untukku. Pontaro ada di mana? Aku di sini. Kau sedang apa di situ, Pontaro? Tahun ini aku memutuskan untuk jadi Pontaro yang hebat. Pontaro yang hebat? Maksudnya aku jadi bisa melakukan segalanya. Jadi orang keren dan populer di antara anak perempuan. Pontaro menjadi populer seperti mimpi. Mimilin, Niki. Kalian harus masuk ke klub penggemarku. Permisi, anak-anak. Seperti biasa, aku sudah menyiapkan permainan tradisional tahun baru. Sudah kutunggu, Tuan Hitsuji. Sudah siap, Pontaro? Mulai ya? Tidak perlu sungkan-sungkan, Mimilin. Pukulah sekuat tenaga, ya. Baik. Ini. Eh. Mimilin menang. Yeay. Ya, sayang sekali, ya. Yang tadi hanya pemanasan. Kali ini aku akan serius. Nah, berikutnya jadi lawanku. Ini. Gunakan pergelangan tangan dan pukul balik, Tuan Muda. Begini ya. Berhasil. Oke. Smash. Sungkanlah sedikit, Niki. Niki menang. Lagi-lagi, sayang sekali, ya. Sudahlah. Hanya permainan bulu tangkis kecil ini tidak menantang. Berikutnya, ayo kita main putar gasing. Bagaimana? Kau belajar di mana sih, Majiro? Sebenarnya, Kak Kella yang mengajarkanku cara menggulung talinya. Kalau cuma gasing sih, aku juga bisa. Mulai. Iya. Wah, kau hebat sih, Majiro. Keren. Aku juga bisa memutar gasing dengan baik. Lihatlah. Pontaro, cara kau menggulung tali itu sepertinya. Ini cara menggulung dengan gaya terkini. Tuan Muda, gasing bukan permainan yang dilempar seperti itu. Maafkan aku. Apa ada permainan yang tidak berbahaya, Tuan Hitsuji? Kalau begitu, bagaimana kalau kita main kartu kata saja? Kalau begitu, aku yang mulai. Ikan suka kacang merah. Dapat. Cepat sekali. Baiklah, berikutnya, gulungan rumput laut. Berhasil. Berhasil. Perjodohan jeruk. Ya, aku berhasil. Oh, cancel. Usaha yang bagus. Jangan-jangan aku ini jenius dalam bermain kartu kata, Tuan Hitsuji. Tentu saja begitu. Kartu kata seri juga ya. Betul kan? Tapi, agak kecil dan tidak memuaskan. Apa ada permainan kartu kata yang lebih besar dan menantang? Kartu kata yang lebih besar ya? Oh ya, kalau begitu anak-anak, tolong besok berkumpul lagi di sini ya. Lalu bagaimana? Ya, karena Hitsuji ini akan menyiapkan kartu kata besar sampai besok. Kalau demi Tuan muda, aku akan melakukan apa saja. Oh, kalau begitu kartu kata besar yang sudah aku janjikan. Aku sudah membuat kartu kata besar sepanjang malam sendiri. Terima kasih, Tuan Hitsuji. Baiklah, anak-anak. Siap ya. Kue emoji yang kuat. Ku, ku, ku. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Agak sulit mencarinya ya. Itu dia. Katamu, berhasil. Tendahan dari kumbang kepik. Wah, sesuai sekali. Wah, lebih curang. Boleh kan? Wah, itu dia. Tidak sanggup lagi. Kalau seperti ini lebih cocok disebut pomba lari. Terlalu melelakan. Kartu kata terlalu besar. Jadi begitu ya. Agak gagal ya, Tuan Hitsuji. Padahal aku pikir kalian akan senang. Kasian Tuan Hitsuji, Lopontaro Kerja kerasku menjadi sia-sia Percuma saja Tuan Hitsuji Oh iya, aku ada ide bagus Tuan Hitsuji Ide bagus? Memang benar, aku ini mungkin memang jenius Iya Serahkan saja pada aku Hmm, jadi begitu ya Bagaimana? Kira-kira apa bisa berhasil? Kalau besarnya sudah pas Sudah kuduga Beratnya juga sudah pas Kalau begitu mungkin bisa Wow, tidak sabar Kira-kira jadi seperti apa ya? Kalau begitu, akan dimulai Pertarungan Kartu Kata di Udara super besar Anak-anak, kalian sudah siap? Sudah Kalau begitu, aku bacakan ya Celana pendek si Harimau Baik Ayo larilah si Majiro Ya Lebih cepat Berikutnya nyanyian si Kelinci Baik Anak ayam yang berteduh Baik Kucing yang menguleni tepung Baik Musang yang bersantai Ya, baik Layang-layangku terbang Bagus juga ya Kartu Kata Besar yang dibuat Tuan Hitsuji Ternyata berhasil Aku jadi terharu Sepertinya tahun ini akan banyak hal yang baik ya Semoga Aku juga Semoga di tahun baru ini aku bisa jadi pentaro yang hebat Teman-teman Tahun ini ayo kita main dengan ceria Supaya tidak kalah dengan layangan ini ya Yeay Selamat siang Kalian sudah sampai ya Apa makna selamat makan? Iya Soalnya Tuan Richard ingin tahu Mohon penjelasannya Baiklah Jangan lupa Klik tombol subscribe Nyalakan lonceng Dan like videonya ya Sampai jumpa